Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan TNI AL menggelar mudik bareng dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia Makassar. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan KSOP Kelas 1 Balikpapan, Pelindo Cabang Balikpapan, PT AKR, dan PT Pelni Balikpapan. Bantuan kapal KRI Makassar 590 milik TNI Angkatan Laut ini diterjunkan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik lebaran tahun 2019. Masyarakat sudah melakukan pendaftaran sejak dua hari lalu. Dalam keberangkatan ini, KRI Makassar membawa sebanyak 986 penumpang yang mudik ke Pulau Jawa. Keberangkatan KRI Makassar ini dilepas langsung Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, serta dan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono. Pemudik Mujim mengatakan sebelumnya berencana berangkat dengan kapal Pelni melalui program mudik bareng BUMN. Namun kehabisan tiket dan baru bisa mendapatkan tiket dengan KRI Makassar ini. Ya kemarin ketinggalan itu, kapal mudik juga ya. Pelni mudik BUMN itu ya? Pupukatim. Pupukatim, tapi kehabisan. Habis, kehabisan gak dapat juga. Nah terus? Terus ini, ke sini, baru dapat ini. Sudah dapat? Ya, informasi dari teman. Senada dengan itu, pemudik lainnya Devi mengatakan, memilih berangkat dengan KRI karena tiket pesawat udara mahal. Ini rencana mau mudik kemana? Surabaya. Berapa banyak? Lima. Lima? Gratis ya. Harap banyak terkait kegiatan ini di depan. Semoga terus setiap tahun seperti ini. Tidak ada seperti ini. Harus balik juga kalau perlu. Ah ya, betul. Harus ada tiket. Dirjen Perhubungan Laut Agus Hapurnomo mengatakan, pemerintah bersama TNI mengadakan perjalanan mudik gratis ini guna melancarkan arus mudik. Pak Menteri Perhubungan minta bantuan kepada Pak Limah TNI dan Kasal untuk menyediakan kapal mengangkut penumpang. Kami minta dua. Jadi satu di sini, satu di Tanjung Riuk ke Panjang. Ternyata ini kapalnya Anda lihat sendiri, kapalnya bagus sekali. Komandan KRI Makassar Letkol Laut Pelaut Anton Pratomo menjelaskan kapal tersebut merupakan kapal perang yang biasanya digunakan untuk mengangkut kelengkapan perang seperti tank. Namun untuk pengangkutan penumpang ini, pihaknya telah menyiapkan kapasitas 500 orang di kamar tidur pasukan dan sisanya di luar kamar pasukan. Untuk secara akomodasi, KRI kelas Pakassar ini bisa memuat sekitar 500 pasukan. Memang kadang-kadang lebih dengan resiko kita akomodasi karena terbatas, ya tempat tinggalnya seadanya yang ada di kapal. Tapi dengan memuat seribu pemudik yang tidak ada di beban, tidak ada pendapatan? Selama ini kami pernah membawa sampai 1.300, 1.600, insya Allah tidak ada masalah. Sementara itu Dan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono mengatakan, dalam keberangkatan ini pemeriksaan ketat dilakukan petugas karena kapal yang digunakan adalah kapal perang. Karena ini kapal perang, sehingga kita harus mengesuaikan. Tidak diizinkan membawa pendata jam maupun senjata apapun di atas kapal perang. Dan Lanal berpesan kepada para penumpang agar menjaga kebersihan kapal selama di perjalanan guna terciptanya perjalanan yang aman dan lancar.